Halo kawan-kawan balik lagi dengan newbie bareng Thomas lagi di sini kali ini kita bakal nyobai bui erogi untuk Redmi Note 5 Pro yang semalam kita unlock blogger jadi ini TWM sendiri enggak bisa saya ganti semalam masih 3.2 mau bikin yang terbaru error Rose dan rumu erogi nya udah ada di ini di play flashdisk lagi di otg ya eh pertama kita wipe dulu tapus double check 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 data internal system pendor-pendor dulu enggak usah dulu kepeg jadi white kita install sekarang langsung kita harangkan ke otg kayak biasa dan ini custom rumnya abrog Edition wired disini udah include GF jadi nggak perlu download lagi dan masih Android 10 ya Oke untuk mempercepat waktu kita cepatkan nah ya videonya selamat menikmati sekarang sudah selesai tinggal kita reboot aja dan kita tunggu hidup kita cepatkan lagi videonya sepertinya disini custom groomnya dikunci ya jadi langkah yang harus kita lanjutkan adalah mematikan maha paksa kemudian masukkan ke recovery lagi bentar saya reset dulu sekarang kita masuk recovery aja dengan menekan tombol batas sama power ya setelah muncul mie kita lepas tombol powernya tan dulu tombol atasnya sampai masuk recovery ya oke ini udah masuk tapi disini minta password kita backkan aja gak usah pedulikan ini passwordnya yang penting kita bisa masuk ke recovery kayak gini oke udah masuk recovery kita ke wipe baru format data kayak biasa baru ketik yes dan tunggu di format bentar sekali ya kita reboot langsung dan kita bakal nunggu sampai hpnya hidup tapi biasanya makan waktu lebih lama sekitar 1 menit lebih gitu disini videonya sengaja saya potong ya karena terlalu lama itu tadi sekitar 7 menit sampai 8 menitan baru hidup dan ini kita atur dulu stingnya dan bakal kita potong lagi videonya oke jadi itulah tutorial masangnya tapi sekalian aja lah kita coba hilang langsung aja ini room mulai dari bootingnya kayak biasa selamat menikmati oke seperti biasa ya gak terlalu jauh dengan mui mui lainnya biasa itu ambil 1 menit sekarang kita akan melihat aplikasi apa aja yang terinstall di costume room ini tapi kayaknya bawaan semua dan gak ada beda sih kayak mui yang lain hanya ada aplikasi pembantu ini dan bisa kita hapus ini aplikasi gak penting kayak gini ini aplikasi bahasa cina ini apa gunanya pun hmm salah bahasanya bahasa dewa sekali oke kayak mister kayaknya itu kita hapus aja gak apa guna oke ini juga bisa kita hapus oke kita lihat langsung aja ke kamera ya ini kamera bawaan mui yang asli Xiaomi ya tapi yang AI Edition gak begitu wow sih kita lihat versinya versi 2.0 oh iya katanya sih di grup ini gak bisa di install gigi ken untuk costume room ini dan ini udah 12.5 kanan kiri udah beda kalau ditarik terus status bar oke disini kita lihat pengaturan juga kayak mui biasa ya cuman disini saya mau nyoba satu yaitu special feature ya banyak costume room ilah ini tuh di ruang kedua ini banyak error kita coba yang ini kayak mana apakah dia bisa lebih bagus disini berhasil ya masangnya maksudnya dibikin special feature dan kita bisa berganti tanpa ada book ini tinggal klik aja tombol icon gantinya dari tadi saya ngerasa ada yang kurang gitu entah apa kayak apa ya sensornya kayak mati jadi saya download sensor box dan disini sensornya mati sikit gyroscope sensor lokometer dan sensor lokometer lagi gak palah nampak kalau dari kameranya oke ini mungkin disebabkan karena unlock loader semalam yang kita buat itu yang secara gak ofisial makanya berapa sensornya itu mati dan satu lagi dan satu lagi itu juga buat apa namanya unlockan on posial unlock secara gak ofisial itu membuat kita ada masalah sedikit ya mulai dari sensornya ini ya mulai dari sensornya ini sama rmb4 tiba-tiba aktif kalau belum pernah masuk mic load sama sekali di hape ini yaudah lah kita tes aja antutu nya aja untuk fix nya ini nanti video berikutnya oke ini benar-benar gila sih 16.000 coy biasa cuma sampai 15.000 ini terlalu overhead dan ini gak terlalu panas sih kalau kita dekatkan bisa dilihat disini sunyi itu 36 derajat setelah nyatakan antutu tapi itu secara antutu ya oke benar-benar ya kayak mananya ini benar wow banget 16.000 setara 665 yang keluaran ton semalam sekarang kita coba trollingnya apakah bakal banyak trolling atau bakal stabil kita bakal coba tes 1 menit aja kita lihat kayak mana rasio rasio atau diagramnya untuk kecepatan awalnya itu tinggi juga 130-an gips itu untuk 636 ini jadi lupa karena keti antutu nya sekitar sederajat maksudnya sama 665 oke disini stabil coy malah 665 semalam aja ya turunnya bisa sampai ke 100an disini dia 1 menit pertama cuma turun sampai 125an teratas 35 ini benar unlock the beast banget dan sejauh ini belum ada trolling oke kita bakal skip aja videonya ke 15 menit setelah pengujian setelah 15 menit bisa kita lihat ya turunnya itu di 113 saja paling rendah dan benar-benar stabil tapi ini cukup hangat kita bisa lihat dari sini suhunya langsung naik 40-an dari tadi 36-an 44 kajat celsius ya sorry panarangannya kurang bagus ya akhir-akhir ini saya cukup sibuk ini pakai spigen kayak gini benar masih terasa hangat oke kita bakal lihat baterainya tadi sekitar 56-an sekarang udah tinggal 48% cukup boros tapi disini ada kayak diskomunikasi karena CPU trollingnya itu sekitar 1 jaman kalau kita pakai cuma 15 menit tadi oke kita biarkan itu kita beralih ke game PUBG ya karena saya penasaran pada fiturnya oke ini kita ada di PUBG dan disini dapat smooth extreme 90 fps ini bisa kita lihat dari pengaturannya coy smooth 90 fps tapi kan disininya bisa kita ganti yang lain sih kalau untuk apa bisa ke HD plus dan ini last penuh smooth extreme ya 90 fps benar-benar stabil ya oke untuk penilaian silahkan tonton aja videonya ya dan disini sinyal saya naik turun parah banget pingnya itu 300-an enggak mau turun ya alasan ini juga yang buat saya males main PUBG mungkin daerah kami masih kurang bagus nilai sinyal untuk game ini ya selamat menikmati selamat menikmati di sini selamat menikmati selamat menikmati saya sedikit penasaran apa bedanya smooth 90fps ini dengan HD High dan saya coba rubah tadi ya rasanya sih lebih enak ini lebih stabil daripada di HD High dan gerakannya pun juga lebih apa ya lebih santui gitu lebih smooth lah jadi pada kita pagi HD High selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terakhir kali kita bakal lihat dulu baterainya setelah saya main PUBG tadi ya baterainya tinggal 30% an satu match PUBG cukup makan baterai juga dan kalau kita lihat cuy dari pengaturan semua sepertinya karena apanya ini apa namanya CPU nya ada di overclock tuh bisa kita lihat dari sini baru bentar dulu seluruh spesifikasi nah disini nampak sekali jadi dia di diop naikkan ke 22 gigahertz oke lah jadi sampai sini saja videonya Mui XROG ya dari Abix ini lumayan mantep untuk dipakai salari juga cocok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati